Oke teman-teman, kali ini akan saya bagikan bagaimana cara untuk mengganti harddisk pada laptop Seperti ini, ini posisi casing sudah dibuka ya Kalau belum dibuka ya teman-teman, buka dulu Harddisknya langsung kita copot Ini murid bangetnya Kita lepas Ini cuma ada 2 ya, karena emang sering saya lepas Hasilnya ada 4 Cuma ini tinggal 2 aja Oke, posisi kayak gini Cara nyopotnya ditarik ke kiri Kiri ya, jangan langsung diangkat ke atas Kalau ke atas gak bisa, karena ini modelnya kayak gini Seperti jack nyolok gitu ini Saya kirikan, klik Bisa lepaskan, kita lepas ini diangkat ke atas Beres Nah teman-teman, jadi seperti ini harddisknya Harddisk ini gak bisa langsung kita pasang Karena ini harus ada cache-nya Seperti cache-nya ini, ini ada murid bautnya Ada bautnya Ini kita copot dulu, karena harddisknya itu hanya yang ini Sedangkan yang ini, cache-nya Oke, kita copot Ini bautnya Awas kalau hilang bautnya Repot nanti Nah, ini kita udah copot Dari cache-nya ya Ini kita copot kayak gini Copot, ini harddisknya Dan ini cache-nya Oke, kita ganti dengan harddisk yang baru Ini harddisk Ini saya bungkus tisu Karena biar gak keratan atau gak berdebu Nah, seperti ini teman-teman Harddisknya yang baru Langsung kita pasang Seperti ini posisinya Klik Sudah pas kan Sudah masuk ke cache-nya Lalu kita Baut dulu Oke, satu aja gak apa-apa Oke, kita tambah lagi Untuk pemasangan Posisi seperti ini Kita taruh disini Nah, kita geser ke kanan Kita paskan dulu ini Jack-nya Atau apa namanya Ya, colokannya lah Oke, kita ke kanan Clep Masuk Oke, beres Sekarang kita pasang Bautnya Baut cache-nya Biar gak copot Ini memang Sengaja saya kasih Dua baut aja Karena Dua baut ini udah kenceng banget ya Gak apa-apa Kalau buat sendiri Gak masalah Cuman kalau Teman-teman Mas Pengen yang Yang kayak orinya Ya, dipasang Empat bautnya Sini ada Oke, ini udah Udah saya pasang Seperti ini Ini dijamin Udah bisa ya Oke, kita coba-coba dulu Ini Sambil Sambil charger Bentar Oke, saya kasih charger-nya dulu Karena ini laptopnya Udah gak mau nyala Gara-gara baterainya Emang Udah jelek Oke Kita lihat Oh iya teman-teman Ini LCD-nya emang Udah rusak Udah tua Udah nyala ya Oke Jumpa lagi di Pertemuan berikutnya Mungkin akan saya bagikan Video-video yang Bermanfaat Untuk teman-teman Selamat siang Selamat beraktifitas Sambil Sambil